Pemerintah Kabupaten Toraja Utara kembali mencairkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 3 sebesaran Rp600.000 per kepala keluarga di Lembang Rinding Kila, Kecamatan Buntau Pencairan BLT sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 Camat Buntau didampingi Kepala Lembang Rinding Kila, Saul Salehaka Patiung, Ketua BPL Tilang Tandirirung, Babinsa, Babim Kamtipmas, Kepala Dusun, serta tokoh masyarakat menyerahkan BLT kepada warga di kantor Lembang Rinding Kila, Rabu Siang Camat Buntau dalam sambutannya berpesan agar warga menerima BLT dana lembang memanfaatkan uang tersebut dan juga digunakan sebaik-baiknya Sementara Kepala Lembang Rinding Kila, Saul Salehaka Patiung saat pembagian BLT mengatakan sebanyak 284 kepala keluarga menerima BLT di tahap 3 di wilayahnya telah dibahas melalui musyawara lembang dengan mengundang semua elemen terkait sebagai syarat pencairan dana BLT Dalam ini Menteri Desa yang memberikan dana untuk menengani pandemi ini dan semua itu mereka mempaatkan dan memang berguna untuk mereka khususnya di lembang saya sekarang untuk mereka menggunakan dengan baik membeli makanan yang baik yang cukup untuk menahan kekebalan tubuh sehingga saya tanya tadi dalam periode ketiga ini ada yang sakit, tidak ada yang sakit Saya tadi tetap jaga aturan COVID kebersihan lingkungan dan dana itu dimanfaatkan dengan baik Salmon Agung, Jurnal TV, melaporkan